Apa yang bakal kita lihat disini ya men? There's blood coming from the ducks Blood coming So yo, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Vian disini Dan kita hari ini bakalan bermain game Resident Evil Revelations Ya, pasti diantara kalian bertanya-tanya sama gue Kenapa gue gak main Resident Evil 3 Karena ya gue jujur aja disini ya Harga game mahal Dan ya kita punya game ini Kenapa kita gak mainin dulu? Mungkin gue bakal nunggu diskon untuk Resident Evil 3 Tapi untuk sementara Kita bakal mainin game ini dulu Oke guys Resident Evil Revelations ini termasuk yang ratingnya tinggi Dan dia ini dibilang sebagai underrated game ya Jadi bisa dibilang sebenernya game ini kualitasnya bagus Tapi gak terlalu baik dilirik oleh orang yang menyukai franchise Resident Evil So, gue pikir kenapa kita gak mainin aja Jadi tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Kita bakal langsung start aja disini Resident Evil Revelations Resident Evil Revelations Game ini masih menggunakan engine yang lama Jadi dia Ya kalian tau lah Masih dengan kontrolnya yang sangat-sangat rusak Oke, kita bakalan main di normal aja ya Kenapa gak infernal Jadi kita gak kelamaan mati Dan ulang-ulang berulang-ulang ya guys Space will allow you to do a quick turn Oke, that's good Jadi kita gak perlu berkutat dengan shift mundur Sama dengan balik badan ya Karena gue gak suka sebenernya kontrolnya kayak gitu Waktu jaman main Resident Evil 4 Mediterranean Sea Oh, pistol glock kah itu Ini kartu yang kita pake Siapa nih? Kok kayak gue gak pernah tau karakter ini siapa By the way Oh, ini Jill Oh, itu sini siapa? Carlos kah? Oke Gue gak tau itu siapa by the way Itu kapal apa by the way? Incredible Queen Zenobia Zenobia tuh nama Nama apa ya? Gue lupa loh Gue kayak pernah denger nama Zenobia Tapi bukan di game Resident Evil Di game lain Cuman gue lupa Zenobia tuh apa ya? Uh, kita kayaknya bakal masuk ke kapal gede ini guys That's cool Ya, I mean like Kenapa kita harus masuk ke kapal tua ini? Gue juga gak tau Sebenernya gue juga gak tau Si timeline story itu sebenernya yang mana gitu kan Jadi siapa duluan Abis sebelumnya Resident Evil Yang Revelations ini Itu sebenernya nyambungnya ke Sebelumnya itu yang mana gitu Resident Evil 5 kah? Atau Resident Evil 6 kah? Gue gak tau ya Jadi disini kita kayak sepertinya bakal nyari Chris ya Seperti yang barusan dia omongin di cutscene barusan Dan Jessica Jessica siapa? Gue gak pernah denger Jessica I mean like gue udah namatin 4, 5 4 dan 5 Dan samain 2 Tapi gue gak pernah denger Jessica Mungkin kawasan dia kalian yang udah pernah main Mungkin bakalan tau kali ya Tapi gue gak tau siapa Oh my god Chill You okay? Oh, ada bell guys Ada lonceng Apa ini? F I might be able to shoot it off Klik kanan And Klik sama dengan fire Ya, itu sih kita udah tau ya Reload dulu Oh, by the way Disini kita udah bisa Nembak-nembak sambil jalan ya That's nice Karena di Resident Evil 4 itu tidak ada Dan di Resident Evil 5 udah dieksekusi Tapi eksekusinya buruk Jadi that's good What is change? It's been abandoned for a while I mean like Yang gue bingung gitu kan Kalau seandainya emang Chris sama Jessica itu kesini Kenapa mereka gak Nyari dulu Dalam arti gini loh Kan Mereka nih organisasi Harusnya mereka punya History perjalanan gitu kan Kenapa mereka Harus nebak-nebak Kalau Chris dan Jill Itu ada di kapal tua Kayak gini By the way Ya, who knows Mungkin Gue otaknya gak nyampe Untuk Mikir ke sono The signs of life But I feel like something is here Ada sesuatu disini guys I don't know Eh, ada monyet Toto lewat Apaan tuh? Merangkak Jomba kok gue kata monyet ya Gak apa-apa lah Ya, lagian dia merangkak-rangkak Kesitu dan Eww Itu ludah Ya, gue yakin bukan sih Tapi ya semacam Cairan-cairan biologis Yang kita tidak tahu guys Apa itu? Putih-putih kental manis Susu kental manis Wanya Wow 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 Kok dia mau lewat pipa sempit Kayak gini ya By the way Oke lah Kita jalan aja Nyantai-nyantai aja Gak ada apa-apa Disini ma Tenang aja Resident Evil tuh Setahu gue tuh Gak ada serem-serem Kecuali yang 7 gitu kan 7 sama Gak ada sih kayak Resident Evil Yang serem cuma 7 doang menurut gue No power Which means no elevator for us No power Which means no elevator for us Berarti enggak Berarti kita gak bisa Pake elevator ini Dan apa yang bakal Kita lihat disini ya Blood My god Yo Gak kalem banget sih Ini satu jomba Apa nih It's arm I've never seen a mutation like this Jadi kalau kalian bisa lihat ya guys Itu tangan kirinya Dia tuh gede banget Sedangkan tangan kanannya tuh kecil Udah Satunya tuh kayak orang workout Satunya kayak orang Kurang nutrisi guys Ya oke lah Kita lewatin aja kayak gitu Dan ini ada tempat Lift lagi Kayaknya liftnya bisa kita pake It's not working Ya kalau sandai kita lompat Bunuh diri sih Mending jangan Bentar Ini tuh bagian atasnya kapal ya Tadi kita masukkan Berarti emang bener ya Di bawah sini ada Ada lantai bawah lagi Tapi emang sedalam ini ya Kapal ya Kapal pesiar emang harusnya sedalam itu kah Mungkin kalian ada yang bisa jawab Yang orang Anak-anak perkapalan I mean like ini zombie Gak tenang banget sih Gak bisa apa Keluar dari pipanya gitu Biar gue tembak gitu Kalau sandai gue jadi jil disini Mungkin gue bisa tembak pipanya kali Tapi kayak ya Akan sangat-sangat berisiko Untuk membuang-buang peluru sih Tapi dia lewat sini gak sih I don't know Buka aja udah Ada apa sih ini lagi Yang disini ada Game resident evil Yang serem tuh cuma tujuh gitu kan Yap Itu gak Nakutin gue kok Apa ini It shorted out Oh Udah konslet berarti guys Ini udah konslet Tapi kenapa mesin minuman Masih nyala ya The power still works here Iya Mesti bekerja Dan gue gak ngerti Kenapa cuma Kak tempat minuman itu doang Yang bekerja Oke Ehm Let's go What is this Buka dulu pintunya Halo Ada Apa disini Bapak tidurnya nyenyak pak The face is smashed in completely Oh berarti mukanya dia tuh Dihantem dan sampai hancur gitu ya Oke lah Kalau begitu Jill Take a look at this Ada apa itu Kenapa ada bling-bling Di bawah sauna Bapak-bapak Siapa yang naruh Barang seperti GPS Di dalam situ I mean like Kenapa tempat ini penuh dengan darah Dan kenapa darah ini Ngaranya keselokan Ya kalau gak ngaranya keselokan Berarti Pembuat Arsiteknya Gak bener Parker Give me a hand Oh jadi namanya Parker Gue kayak Carlos Gitu kan Gini nih Kalau udah kebanyakan ke spoiler Resident Evil 3 Di Youtube-Youtuber lain nih Aduh Makanya gue gak mau nonton dulu Ini mesin apa Scanner Ada pistol Aku punya sesuatu Aku pikir ini gun Aku pikir ini gun Jadi si Peter ini Peter kan ya Oh Parker Sorry Kenapa gue mengingetnya Peter Parker ya Si Parker ini kayak Carlos Tapi versi gemuk ya Versi Big size XL Oh Ada tangan di pistol Jadi itu bukan Chris Kenapa kalian bisa yakin Kalau itu bukan tangan Chris by the way Mungkin tangannya gak berotot kali ya Ada ini jomba Datang-datang Udah ngeliatin patah Itu enjil Eh kamu Hai Wow Liranya panjang Oke lah Kita tembakin aja kan Ya Kontrolnya gak enak Kontrolnya gak enak Kontrol aimnya gak enak Karena ada semacam acceleration Buat kalian yang pemain FPS Harusnya tau acceleration Maksud gue apa ya Ya Oke kita Tendang And He's dead Easy Harusnya gue ambil infernal Tapi kosan the infernal Takutnya gue mati kebanyakan This explains our missing crew This is not good Where are you Chris? Gimana kamu Chris? Saya juga tidak tau Resident Evil Revelations Jadi itulah openingnya Resident Evil Revelations Episode 1 Into the depths Udah gitu dah Atau ini maksudnya Masuk ke episode 1 Ya seperti Harusnya masuk ke episode 1 sih Karena kosan di episode 1 Cuma gitu dong Kita cuma 9 menit Untuk episode 1 Oke Kita nonton berita dulu guys NTS Special Report Untung bukan NTR Yang Wibu pasti tau Aquapolis Jadi kota ini Mengapung di atas air Wah ini kotanya Konsepnya bagus nih guys Waduh Bioterrorist attack Jadi musuh kita disini Bukan Umbrell Tapi namanya Veltro ya FBC dong Bukan FBI Okay Odes Tidak Media outlets around the world Began to refer to the incident As the Terragrigia panic Hmm Hmm Wait, terjadinya 2004 Sekarang tahun 2005 Wait, terjadinya 2004 Sekarang tahun 2005 The lost city of Terragrigia Remains inaccessible A silent and potent symbol Of the threat that bioterror poses For people around the world Jadi dibilang Kejadinya tahun 2004 Dan sekarang tahun 2005 Di waktu game ini ya Tapi emang Apa ya Trauma akan bioterrorisme itu Seegitu cepatnya hilang kah? Dan iya Kita bisa ngeliat Terragrigia nya Alias kotanya Yang itu mungkin gue lupa namanya ya Terletak disitu Jadi kosan deh kalian masih bingung Dengan cerita yang tadi Oh sorry Cut scene dulu You don't normally join the Fae Well my doctor told me I need exercise I assume you both know that the FEC has cordoned off the entire area However in the past few weeks Ini bukannya scanner yang kita pake tadi Di tempat yang sebelumnya ya Oh kita bakalan pake Genesis ini ya Oke jadi buat kalian yang kurang ngerti sama story barusan Veltro itu adalah teroris yang menolak pembangunan kota tadi ya Sebenernya kalau seandainya kalian liat ini di 2020 Sebenernya itu adalah kota yang menurut gue kota bagus gitu loh Mereka pake energi hijau Yang tadi kalian liatkan pake solar panel Itu sebenernya konsep yang udah bagus sih Dan kalau seandainya di game ini di 2004 itu sudah diberlakukan Sebenernya keren sih Karena 2020 aja gue masih jarang ngeliat solar panel itu diberlakukan Dan sampai bisa memberikan listrik untuk satu kota Tapi organisasi bernama Veltro ini menolak pembangunannya Akhirnya ngirimin biovirus Dan kayaknya kita disini bukan berurusan dengan Umbrella Atau mungkin ada hubungan dengan Umbrella Kita gak tau Kita mainin aja game ya Oke guys Ya kita baca dulu ya Genesis Manual Version 1.09 Gue bakalan skip 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 aja ya Buat kalian yang pengen tau transasinya seperti biasa Kita gue akan naruh di sebelahnya Dan kalian bisa skip ini ya Kalau seandainya kalian gak mau baca Nah secara singkatnya sih Benda ini adalah benda yang bisa kita pake untuk mendeteksi virus sekecil apapun Katanya keren sih Kalau seandainya bisa mendeteksi virus sekecil apapun Di jaman-jaman corona kayak gini Haruslah kita bisa pake benda ini untuk Kebaikan semua orang I mean Ya kan But hey Ya this is just a game Jadi Who knows Jadi kita bakal pake Genesis ini untuk Meng-apa ya Meng-scan mayat-mayat yang ada disini ya guys Kita bakal memindai Mayat-mayat yang ada disini Wih deh pake bahasa Indonesia yang bagus gitu kan Memindai Gue lupa Oke scan complete Scan the carcasses on the beach and send me your data Jadi buat kalian yang masih gak engeh juga Tadi kan kotanya disono tuh ya Kota yang tadi kita bilang dihajar oleh teroris Dengan melemparkan biovirus Dan akhirnya tuh mayat-mayat Mayat-mayat bio-weaponnya mereka tuh dateng kesini gitu Gak tau gimana ceritanya Tapi kita disuruh nge-scan-gescan ini sama si O'Brien ya Metal detected I'm getting something from inside of it Apa nih Let's see Seperti ada sesuatu dalam sini Careful now Weh I've done this before Gayanya loh Eww Si Parker-nya gak jijik apa ya Ngelempar barang kayak gitu Ngelempar kan tuh Ngangkat barang Ngangkat barang yang I mean like Semacam organisme Benda hidup Yang sekarang udah mati Dan dia gak takut kena infeksi atau apapun gitu Ya kalo gue jadi dia Gue akan saat-saat berhati-hati Ketika gue ngangkat barangnya tuh I mean like Dengan sarung tangan Mungkin Jadi kita nyerahin sample virusnya Atau tabung yang kita bahkan gak tau isinya apa itu Ke O'Brien Dia bakalan ngecek itu ya Oke lah Kita lanjutin dengan nge-scan-gescan mayat-mayat yang ada isinya Tapi ini kenapa bisa ada di atas Kenapa bisa ada di atas Tiang kayak gini by the way Ya kita gak tau sih apa yang bisa terjadi Sampai kayak gitu Mungkin keseret ombak Atau apapun Ada peluru disini ambil aja Ya gue juga masih gak ngerti sih Siapa yang bakal naruh peluru hand kan Di sekitar pantai Ya siapa tau Tiba-tiba ada zombie Ada mayat-mayat disini yang hidup gitu kan Tiba-tiba tanpa kita tau Ya disini ya banyak sih Gue yakin pasti bakal ada sesuatu yang terjadi Karena Ya ada resident evil Mereka cukup baik untuk menyediakan kita Barang-barang yang kita butuhkan Kalo seandainya ada sesuatu yang bakal terjadi Kita scan dulu Oke scan complete Let's go Nah 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 Kan bangun kan Kan dia tiba-tiba bangun kan Kind of figure that Don't worry we're on it Oke lah kita mati ini ya Gue bahkan gak tau Mana yang perlu ditembak Tapi yaudah tembak aja lah Selama dia mengulakan dar Berarti itu objek yang bener Untuk ditembak Resident evil logic Proceed with extreme caution Ya siapa yang gak bakal takut Dengan Dengan Benda-benda ini Setelah kejadian kayak tadi Yang tiba-tiba mayatnya Toto bangun gitu kan Sesuatu yang kita pilih sebagai Mayatnya Toto bangun gitu Ini apakah bakalan bangun No dia meledak Must have ruptured from gas Jadi tim mengeluarkan gas gitu kan Bahkan mayat pun bisa mengeluarkan gas I mean like Ya mungkin ada sesuatu yang bakal terjadi Dengan gas ini Sorry Kenapa kita dapat semacam pil Getting your analyze rate up to 100% Will earn you a health recovery item The rate you receive will go down If you analyze enemies of the same kind Oh Jadi kalau seandainya kita Ngescan sampai 100% Kita bakalan dapet Item recovery untuk health ya Tapi rate Rate persentasenya bakalan turun Ketika kita Ketika kita ngescan Musuh-musuh yang sama terus ya Berarti kita bakalan jalan Ke si O'Brien Halo O'Brien There you are Nice work There you are Nice work Apa Apa I'll take it from here Apa nih Oh jadi kejadian ini terjadi Sebelum kita masuk ke kapal yang tadi guys We're not certain I've sent their last known coordinates to your terminal I've sent their last known coordinates to your terminal Jadi O'Brien udah merencanakan kalau tim Sarah tuh akan keluar untuk nyari Chris dan Jessica Tapi katanya Jessica dan Chris itu pergi ke sebuah gunung Gak tau kenapa koordinatnya bisa nyampe di sebuah tengah-tengah laut Yang ya kayaknya si kapal yang tadi kita masukin Dimana sebenernya kita nyari-nyari Chris dan Jessica ya awalnya ya Tapi gak ketemu Malah ketemunya mayat gitu kan Alright guys Sebelum kita next ke episode selanjutnya Gue mau ending dulu episode ini disini Jadi kalau yang kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe And ya guys Kita bakal ketemu di video berikutnya Resident Evil Revelations Jangan lupa untuk nonton Setiap jam 12.30 Senin sampai Sabtu Akan ada video baru So Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Click that bell Click that bell Click that bell Click that bell Ya kita bakal ketemu lagi Thanks for watching Happy gaming again Bye bye Sub indo by broth3rmax